PEMBICARA 1 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 Al-Fatihah 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 Murid tahap 2 akan bergerak ke Dewan Putera Sari bersama guru waktu akhir PDPC Murid tahap 1 akan pulang melalui pintu pagar A dan murid tahap 2 akan pulang melalui pintu pagar B Ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah Ibu bapa penjaga hendaklah menjemput anak-anak tuan-tuan dan perempuan dalam tempoh 30 minit bermula selepas waktu akhir PDPC Ibu bapa penjaga hendaklah menempati waktu menjemput anak-anak yang telah ditetapkan Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak murid yang saya kasihi SOP Rehat Murid Sekolah Kebangsaan Putera Semua murid tahap 1 dan murid tahap 2 akan membeli makanan dan minuman di kenting dan makan di dalam kelas Selamat datang ke Marvel Cafe SK Putera Pergerakan murid ke kenting dan balik ke kelas akan diawasi oleh guru bertugas Murid-murid akan bergerak melalui checkpoint yang telah disediakan Selepas membeli makanan dan minuman, murid-murid akan naik ke kelas mengikut tangga berdasarkan laluan checkpoint yang telah disediakan Tuan-tuan perempuan dan anak-anak yang dikasihi Waktu rehat tahun 1 hingga tahun 6 Murid tahun 1 hingga tahun 3 akan rehat pada pukul 9.40 hingga pukul 10 pagi Manakala murid tahun 4 hingga tahun 6 akan rehat pada waktu pukul 10.10 pagi hingga pukul 10.30 pagi SOP Penggunaan Tandas Murid tahun 1 dan murid tahun 2 akan menggunakan tandas di blok putera listari Manakala murid tahun 3 hingga tahun 6 lelaki akan menggunakan tandas di blok putera perdana Bagi murid tahun 3 hingga tahun 6 perempuan pula akan menggunakan tandas di blok putera sawjana Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak yang saya kasihi sekalian Ini adalah beberapa maklumat mengenai sekolah kebansaan putera Bilangan kelas perdana sebanyak 15 buah kelas Bilangan kelas PPKI 7 buah kelas Bilangan guru seramai 51 orang Bilangan AKP seramai 12 orang Manakala bilangan murid pera sekolah kebansaan putera bagi murid pera perdana ialah seramai 49 orang Bilangan murid pera PPKI seramai 7 orang Bilangan murid pera perdana seramai 380 orang Jumlah keseluruhan murid sekolah kebansaan putera bagi sesi persekolahan 20-21 seramai 480 orang Tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak yang saya kasihi Rekaman selamat datang ke sekolah telah dimasukkan dalam WhatsApp KSB kelas dan dalam Facebook sekolah Sebarang impor dan aktiviti sekolah boleh dirujuk dalam Facebook sekolah dan dalam channel Baik Hikmah Sekolah Kebansaan Putera Salam hashtag 09 educators RBB 0041 hormat menghormati kasih sayang kebahagiaan Saya sayang semua Sekian wabilahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi Semoga nasihat, teguran, amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan normal baharu tahun 2021 Kini tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis Cikgu Naharuddin bin Uthman Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua guru besar, guru besar sekolah-sekolah rendah di Negeri Perlis Kepada penumpulungkanan guru-guru sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis Kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini Dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi Salam hashtag 09 educators Jadi tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak Tajuk ucapan saya untuk penumpulan rasmi sekolah rendah Negeri Perlis ini Adalah the power of transforming life Ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan Di manakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini Sebenarnya ada di kalangan guru-guru Di kalangan anak-anak Mahupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini Sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita Kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita Diperlukan oleh sekolah kita Kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa Masa depan yang cerah kepada sekolah kita Kita adalah insan-insan yang kuat Yang disayangi dan menyayangi Kita adalah mereka-mereka yang baik hati Dan kita semua perlu bekerja keras Untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita Dan kita semua layak Mendapat kejayaan itu Jika kita mengamalkan Semua ciri-ciri Yang saya telah letakkan di hadapan ini Okey seterusnya Saya pada suatu ketika dulu Pernah membaca sebuah buku Why do I need a teacher when I have got Google Jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu Bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia buka Anak-anak juga kita berada dalam dunia buka Dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia buka Untuk anak-anak mungkin pada pukul 8 jadualnya lain Pada pukul 10 telah berubah jadualnya Dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya Kepada cikgu-cikgu Kita perlu mengubah cara pengajaran kita Kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja Tetapi kini kita perlu mengajar secara online PDPC ataupun dipanggil PDPR PDPR ini ataupun PDPC online Kepada ibu bapa Dahulu mungkin kita boleh menyerahkan Untuk mengajar ini kepada guru-guru Tetapi sekarang dengan online ini Kita juga perlu mengambil peranan tersebut Mengambil peranan tersebut Jadi itulah dunia buka Yang memerlukan kita untuk berubah Dalam segenap aspek penghidupan kita Jadi untuk tujuan itu Anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi Kami di GPM Perlis telah menghasilkan Hashtag 09 Educators Yang membawa maksud ini adalah Sebagai guideline Kepada anak-anak Kepada guru-guru Kepada ibu bapa Untuk berubah Untuk transform Dan ada juga kita letakkan Keperluan-keperluan Kemahiran Yang diperlukan Iaitu sebagai Yang kita katakan Enam kemahiran utama Untuk menjadikan Bukan sahaja pelajar ini Pelajar kalis masa depan Tetapi guru-guru juga Perlu menjadi guru Kalis masa hadapan Termasuk juga Ibu bapa juga Harus kalis masa hadapan Dan Di sebelah kanan ini Adalah Hashtag 09 Leadership Domains Yang saya buat Ada 16 domain kesemuanya Untuk guru-guru Kerana guru-guru ini Adalah pemimpin Instruksional Dan bila saya katakan Peranan ibu bapa juga Harus Menjadi Sebahagian daripada Pemimpin Instruksional tersebut Untuk membantu Guru-guru kita Bagi Anak-anak ini Menghadapi PDPR Ataupun PDPC Di sekolah ini Dan Seterusnya Inilah yang Saya selalu katakan Di sekolah Ramai pelajar Yang datang Untuk belajar Tetapi Ada juga Sebahagiannya Yang datang Untuk disayangi Jadi kita Merujuk kepada Maslow Hierarchy NITS ini Ya Bagaimana Kita katakan Ya Anak-anak ini Mereka Ada keperluan Yang mereka inginkan Ada sebahagiannya Telah berjaya Ibu bapa penuhi Mereka inilah Golongan yang Sangat bernasib baik Kerana mereka Hadir ke sekolah Telah bersedia Dari segi fizikal Dan mentalnya Untuk belajar Tetapi Ada sebahagian Yang masih Kekurangan Aspek-aspek tersebut Dan mereka ini Datang ke sekolah Untuk disayangi Jadi saya mengharapkan Anak-anak Jika ada Rakan-rakan kita Yang agak kurang Bernasib baik Bantulah mereka Berkawanlah Dengan mereka Okey Dan berkongsilah Apa-apa Jual pun Dengan mereka Kepada Guru-guru Janganlah Dibiarkan Pelajar-pelajar ini Tanpa diberikan Perhatian Berikanlah Perhatian Kepada mereka Mungkin Lebih sedikit Daripada Anak-anak kita Yang telah Mendapat Keperluan ini Di rumah Dan kepada PIBKS Saya memohon Supaya Tuan-tuan dan Puan-puan Mengenal Pasti Anak-anak Yang ada di sekolah Ini dan Membantu mereka Kerana mereka Ini selalunya Menjadi golongan Yang tertinggal Dan Apabila mereka Gagal Dipenuhkan Aspek kasih sayang Itu mereka Ini akan Memberontak Dan melakukan Perkara-perkara Negatif Di sekolah Di sekolah Jadi Melihat Kepada Iceberg Ini adalah Potensi Anak-anak Kita Jadi Kita Mengharapkan Potensi Yang ada Di sekolah Ini Berjaya Dijelmakan Bukan Hanya Sekadar Sedikit Sahaja Tetapi Apa yang Kita hendak Laksanakan Adalah Melonjakan Potensi Anak-anak Yang ada Di hadapan Kita Dan Itu Bukanlah Menjadi Tugas Para guru Semata-mata Tapi Kita Mengharapkan Ibu bapa Membantu Kita Untuk Melonjakan Potensi Yang kita Tidak Nampak Sebab Di sekolah Adalah Pusat Ataupun Tempat Yang Terbaik Untuk Kita Melonjakan Ataupun Menggilak Potensi Anak-anak Kita Ini Dan Dengan Itu Kita Mengharapkan Apa-apa Saja Aktiviti Ianya Akan Dapat Dijalankan Secara Menyeluruh Bukan Sahaja Kepada Golongan-golongan Yang tertentu Khususnya Kepada Golongan 15% Di belakang Normal ke Yang selalunya Ada di sekolah Itu Jadi Di sini Saya menyeru Supaya Pihak sekolah Ibu bapa Serta Anak-anak Yang saya sayangi Yang mungkin Berada di tahap Dua Sayangilah Adik-adik kita Yang berada Di tahap Satu Guru-guru Sayangilah Apa yang Kita katakan Anak-anak Kita ini Daripada Golongan Yang kurang Berkemampuan Ini Dan ibu bapa Juga Saya mohon Hayatilah Konsep Kasih sayang Itu Bukan sahaja Untuk anak-anak Kita Tetapi Juga Anak-anak Yang kita katakan Kurang Bernasib Baik Dan ini Adalah Salah satu Contoh Bagaimana Yang saya katakan Dalam Kita nak Membantu Golongan Yang kita Katakan Agak Tertinggal Ini Kita perlu Ada strategi Dan antaranya Adalah Modul PFCL Yang menggunakan Modul Perlis Sentrik Yang akan Saya Kenalkan Kepada Semua sekolah Rendah Bagi memastikan Tidak ada Pelajar yang Tertinggal Tidak boleh Membaca Tidak boleh Menulis Tidak boleh Mengira Ataupun Tidak boleh Menyebut Perkataan Perkataan Yang ringkas Dalam bahasa Inggeris Dengan betul Jadi Inilah Target saya Supaya Semua sekolah Rendah Berkonsepkan Kolaborasi Antara guru Ibu bapa Dan juga Rakan sejawat Untuk membantu Anak-anak kita Yang masih Tidak dapat Mengesai Kemahiran Asas ini Dan Akhir sekali Kita sebagai Ahli Hashtag Zeranai Educators Ini Sangat Mengharapkan Kita dapat Membangunkan guru Kerana guru Ini akan dapat Membangunkan murid Kita berharap Guru akan Mengajar dengan Betul Kerana Apabila guru Mengajar dengan Betul Maka Anak murid Akan belajar Dengan baik Akan lebih Memahami Apa yang Diajar oleh guru Dan Secara Jangka panjangnya Kita akan Menghasilkan Manusia Ataupun Modal Insan yang Lebih baik Jadi Apabila kita Menghasilkan Modal Insan yang Lebih baik Maka Terhasillah Better People For Better Perlis Jadi Itulah Harapan Branding Hashtag Zeranai Educators Ini Kepada Semua Sekolah-sekolah Di negeri Perlis Merangkumi Gurunya Merangkumi Ibu Bapanya Dan Merangkumi Anak-anak Yang Saya Saingi Sekilian Akhir Kata Mungkin Dalam Dunia Buka Ini Tanggungjawab Kita Makin Bertambah Berat Senarai Kita Mungkin Bertambah Panjang Beratnya Bahu Kita Memikul Tanggungjawab Ini Mungkin Bertambah Berat Tetapi Saya Saya Percaya Sekiranya Kita Melakukannya Dengan Ikhlas Anak-anak Sekiranya Anak-anak Belajar Dengan Ikhlas InsyaAllah Kejayaan Akan Menjadi Sebagai Puncak Kepada Kecemerlangan Anak-anak Dan Kepada Guru-guru Dan Ibu bapa Anak-anak Ini Memerlukan Sokongan Kita Jadi Saya Dengan Ini Mengucapkan Selamat Kembali Ke sekolah Kepada Anak-anak Yang akan Kembali Ke sekolah Pada Lapan Hari Bulan Ini Kepada Anak-anak Pra Sekolah Dan Bergembira Di sekolah Kerana Sekolah Adalah Sebuah Tempat Yang Sepatutnya Sangat Mengembirakan Kita Untuk Hadir Sekian Daripada Saya Cikgu Naha Hashtag 09 Educators Semoga Negeri Perlis Ini Akan Beroleh Kejayaan Yang Gemilang Di Masa-masa Yang akan Datang Dengan Kerjasama Semua Sekian Wabila Taufik Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Majlis Menzahirkan Ucapan Terima kasih Di atas Mutiara Kata Pemanis Bicara Yang telah Tuan Sampaikan Hadirin Sekalian Dengan Sempurnanya Penyampaian Itu Inilah Inilah Yang dikatakan Ibarat Ibarat Menanam Sudah Dituai Ibarat Musafir Sudah Sampai Umpama Belayar Telah Sampai Ke Pelabuhan Umpama Berjalan Telah Sampai Kedestinasi Bagi Pihak Maglis Kami Ingin Memohon Kemaafan Sekiranya Terdapat Kekurangan Dan Keterlanjuran Di sepanjang Maglis Ini Diadakan Sekian Saja Wabilahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh